Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa dengan video pelaksanaan asepsis intraoral dan ekstraoral pada pasien sebelum melakukan tindakan pembendahan di klinik Tindakan asepsis adalah sepraktek prosedur yang dilakukan dengan kondisi yang terkontrol dengan tujuan meminimalkan dan pertahankan keadaan asepsis meminimalkan adanya organisme patogen melindungi pasien dari infeksi dan mencegah penyebaran infeksi patogen tersebut Tindakan asepsis akan dimulai dengan asepsis intraoral lalu dilanjutkan dengan tindakan asepsis ekstraoral pada pasien Selamat menyaksikan tindakan asepsis ekstraoral dan intraoral pada pasien Persiapan alat dan bahan Sebelum dilakukan prosedur asepsis kepada pasien terlebih dahulu dilakukan persiapan alat dan bahan yang akan digunakan yaitu 1. Penjepit drape 2. Nyerbeken 3. Pinset 4. Kacang ulut 5. Sonde 6. Gelas kumur 7. Drape steril 8. Kasah 9. Povidon iodine 1% 10. Chlorhexidin 0,2% 10. Chlorhexidin 0,2% Pelaksanaan asepsis ekstraoral pada pasien Setelah alat dan bahan disiapkan, operator melakukan tindakan asepsis kepada pasien dimulai dari menculupkan kasa ke dalam povidon iodine dengan menggunakan pinset Oleskan povidon iodine dimulai dari komisura bibir dengan gerakan membulat sampai ke daerah Ases ndak 10. Pinset 6. Las 2. Pinset 6. Pinset Pinset 6. Pinset Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mukosa bukal kiri bawah, mukosa bukal kanan bawah. Kemudian lingual kanan bawah, dilanjutkan ke lingual kiri bawah, lalu palatal kiri atas, dan terakhir palatal kanan atas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas pelatihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.